Kandang pure atau original AK47 Saya Pak Nengah Aka Kayu Amboa Pencipta AK47 Yang original AK47 Sebenarnya kalau saya penghobi ayam itu memang dari kecil Dari tahun 2006 itu saya hanya memulai peternakan ayam import Ayam Filipin Import Filipin itu dari tahun 2006 Tapi sebelumnya itu memang saya sudah suka ayam Saya dapat ayam dari Filipin itu yang saya pakai waktu itu Itu segel yang di wing band itu biasanya saya pakai CK Saya tidak mau pakai yang lain Nah dari sana saya silang-silang Saya bikin blue line Dari blue line itu kita cari pegangan yang mana pegangan terbaik itu kita simpan Setiap pegangan terbaik kita simpan Di sana lah saya dapat material-material bagus Nah dari sana sekitar tahun 2010 Tahun 2010 itu banyak pembeli saya yang mengatakan bahwa Bodi atau size ayam saya itu terlalu kecil Beranjak dari sana saya beralih atau saya silang lagi pegangan-pegangan terbaik dari material saya itu saya silang pakai ayam lokal Bali Nah dari persilangan itulah Mulai saya menemukan size-size yang agak-agak besar Dan sekitar tahun 2012 Itu saya ketemu hasil yang terbaik Nah waktu itu saya ada satu nama yang sangat dekat dengan saya Itu orangnya dari Lombok Itu namanya Gosena Nah ketika saya kirimi video Hasil dari silangan itu Ketika saya kirimi video Dia yang mengatakan bahwa Kukulan ayam saya itu Seperti suara Senapan AK-47 Nah dari sana dah saya ambil Nama ayam saya itu AK-47 Dari tahun 2012 Kira-kira itu ya mulailah Dikenal di dunia ayam Khususnya di Bali AK-47 AK-47 ini sebenarnya dari mana? Ada yang bilang dari Lombok Ada yang bilang dari Madenan Ada yang bilang dari ini Ya yang udah tau ya Dari sini Bagi yang tidak tau itu banyak yang Ada yang banyak nelpon Oh AK-47 itu apa yang penciptanya ya? Oh saya kira dari Lombok Oh saya kira dari Madenan Oh saya kira ini Pejantan itu sebenarnya bukan AK-47 Itu ayam lokal Artinya memang saya beli di Madenan gitu Cuman betinanya ini memang silangan cunke Silangan-silangan cunke Nah dari sana itulah Anaknya itu sebenarnya yang namanya AK-47 Bukan pejantan tadi Nah karena seorang yang banyaknya orang AK-47 Pejantan itu juga dibilang AK-47 Ketika sudah di sini Tiang silang ayam itu Akhirnya keluarlah AK-47 anaknya gitu Tapi terlepas dari semua itu Kita juga peternak AK-47 kan Tidak semua ayam AK-47 bagus yang di sini Cuman orang kebanyakan cari yang originalnya di sini Banyak orang-orang Kupang Orang Manado, Makassar, Sulawesiya Kalimantan Barat Saya kepingin yang original dari Pak Nengah gitu Syukur sudah mulai banyak yang Beternak AK-47 Yang penting memang darahnya Dari sini itu Dia keturunannya itu bagus-bagus Keturunannya itu Silang dengan ayam apapun Dia akan muncul getarnya Itulah kelebihan AK-47 Kenapa banyak yang nyari AK-47 Penggemar kaki getar Untuk warna Di AK-47 ini Kebanyakan Warna daripada bulu ayam itu Merah Biasanya merah Kehitam-hitaman Atau merah Merah Muka hitam Tapi Banyak juga Yang AK-47 itu Bulunya merah Mukanya Tidak hitam Ada juga Saya beberapa Punya AK-47 Grey Itu cuman beberapa Dan gold Grey Gold Merah Itu aja yang Dominan Di warna AK-47 Mudah-mudahan Juga Kedepannya AK-47 ini Semakin Bergema Semakin Bergetar Ya Itulah harapan saya Sebagai Pencipta AK-47 Bergetar Musik Kenial Adol D